Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian bagaimana kabarnya kalian di rumah Semoga kalian tetap mentahati protokol kesehatan Sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Jadi selalu jaga social distancing dan selalu jaga kesehatan Nah disini saya akan membawakan materi dengan perteman pertama Dengan kompetensi keahlian, akutansi, dan pemasaran Disini sudah terlihat ada judul produk kreatif dan kewirausahaan Nah kenapa saya mewakili? Karena memang sudah dibagi berburu masing-masing Jadi kebetulan saya mendapatkan materi yang pertama ini Yaitu produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 2 Nah teman-teman sekalian kita buka Pembahasannya itu hanya ada satu materi 3.1 Jadi nanti pembahasannya kita masih ada satu di satu pertemuan ini Nah saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan Apa itu wirausaha Dan bagaimana tujuannya Apa saja yang dimanfaatkan oleh wirausaha Sebagai bentuk seorang yang inovatif dan yang membuka lapangan pekerjaan Sebelum itu Anak-anakku semuanya Mari kita baca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Semoga apa yang saya sampaikan Dan apa yang jenangan terima Bisa bermanfaat Amin Yang pertama Disini materinya Memahami kewirausahaan dan wirausaha Dari judul saja Kita sudah melihat Apa sih nanti yang akan saya bahas Apa sih saja yang akan saya Utarakan kejenangan dan apa saja ilmu yang akan jenangan terima Yaitu Penjelasan apa Kewirausahaan itu Siapa wirausaha itu Dan Melakukan pengelompokan karakter wirausaha Apa saja karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha Ini indikatornya Indikator itu adalah Harapan saya ketika jenangan sudah menerima materi dari saya Yang pertama Yang pertama jenangan mampu mengkategorikan pengelompokan karakter wirausaha Yang kedua Siswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan kewirausahaan Yang ketiga Siswa mampu menyimpulkan sikap dan perilaku kewirausahaan Dari yang pertama Karakter apa saja yang harus dimiliki seolah seorang wirausaha Dan tujuan apa Ketika wirausaha itu membangun sebuah kewirausahaan Dan menyimpulkan sikap dan perilaku yang harus dimiliki Nah itu Materi 1 Nah disini pembahasannya saya rangkum Karena nanti ketika kalian sudah masuk dan sudah KPM normal Ketika ini sudah selesai semuanya Sosial distansinya sudah dihapus Maka Kalian akan mendapatkan buku seperti ini Ini sudah difasilitasi oleh sekolah Di perpustakaan Jadi kalian tidak usah khawatir Media pembelajaran kalian akan dibantu oleh sekolah Jadi kalian akan mendapatkan dan meminjam buku Ini kewirausahaan kelas 11 KD-nya sudah sesuai semua Disini Materinya yang saya rangkum adalah Wirausaha adalah orang yang menjalankan wirausaha itu sendiri Jadi wirausaha itu adalah orang Orang yang menjalankan sebuah usaha Jadi sekali lagi saya ulangi Wirausaha itu adalah penjalan atau orangnya di dalam usaha itu Berusaha dan bertekad dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik Dengan kata lain ikut serta dalam menghadir manusia-manusia calon wirausaha Jadi wirausaha itu ciri-cirinya adalah wirausaha yang kreatif dan inovatif Jadi beliau tidak hanya membuka peluang untuk dirinya sendiri Tapi untuk peluang orang lain Itu yang dikatakan oleh wirausaha Wirausaha terdiri dari individu yang berorientasi kepada tindakan Dan memiliki motivasi yang tinggi Jadi tidak hanya ucapan saja Wirausaha itu memiliki inovatif dan kreatifitas yang dijalankan Jadi tidak hanya untuk diutarakan saja Itu wirausaha Materi yang kedua Sebelum itu saya punya indikator yang kedua Jadi setelah kalian mampu mengetahui wirausaha Di sini indikator yang kedua adalah tentang kewirausahaan Nah kewirausahaan itu apa saja Usaha apa saja yang dijalankan di Indonesia khususnya Terus macam-macam usaha yang dijalankan itu apa saja Yang pertama ada pengelompokan kewirausahaan Kelompoknya apa saja sih Usaha kecil, usaha besar atau apa saja Nanti saya akan jelaskan Melahasakan sistem berwirausaha Sistemnya bagaimana ketika kalian sudah tahu Wirausaha itu apa Maka sistem yang tepat yang dijalankan itu seperti apa Yang terakhir adalah sikap dan perilaku Tidak bosan-bosannya ya Untuk sikap dan perilaku ini juga diatur Karena apa Wirausaha itu etikanya itu sudah diatur Dan perilaku yang dijalankannya itu juga sudah ditata Nah Serta keterampilan Jangan lupa Ketika adik-adik semua gelas dua ini belum terlambat Dan masih awal mula Sebenarnya saya punya kompetensi apa Di bidang apa Sebenarnya saya mau jadi apa Apakah saya mau jadi seorang wirausaha Ataukah saya pengabdi negara Ataukah saya akan menjadi seperti ini saja Nah itu adalah sebuah pilihan Pilihan itu Tidak memandang siapapun Kalian wajib belajar Wajib Memulai Dengan diri kalian sendiri Sebelum kalian Memulai dengan orang lain Materi yang kedua Kewirausahaan Saya akan menjelaskan disini Tidak Tidak saya tuliskan Mohon maaf Saya lupa Kewirausahaan itu adalah Bidang usaha yang dijalankan oleh seorang wirausaha Nah Jadi kalau wirausaha tadi orangnya Kewirausahaan itu adalah bidang usahanya Jenis-jenisnya ada 4 Yang pertama Bisnis usaha kecil Yang bersifat kemandirian Atau dikelola sendiri Nah nanti saya akan Cantumkan contohnya Yang kedua Usaha rintisan Usaha yang didirikan Untuk bertujuan menarik investor Jadi Ketika kalian membuka usaha Dan dirintis Ketika kalian bertujuan untuk Saya mau bermitra Itu namanya usaha rintisan Jadi tidak hanya kalian punya nama sendiri Kalian akan Menarik para investor Untuk menarik Usaha kalian Jadi Modalnya tidak hanya dengan diri sendiri Jadi ada investor yang tanam saham Terus ada yang investor yang Berminat untuk bergabung Dan lain-lain Yang ketiga Usaha besar Nah Usaha besar ini Memiliki siklus hidup yang terbatas Apa sih maksudnya Nah Usaha besar ini adalah Usaha yang sudah diatur Dan dikelola dengan baik Jadi Peraturannya itu sudah di awal Hidup yang terbatas dari awal Jadi tidak Ada usaha besar Yang tiba-tiba Dia akan mengatur Di tengah perjalanan Nah itu Yang keempat Kewirausahaan sosial Nah ini Apa yang dimaksudnya Yaitu para inovator Yang menciptakan produk Atau jasa Jadi Kewirausahaan yang sosial ini Dia itu Memang berniat untuk Bereksperimen Dan selalu bereksperimen Selalu mengganti cara Selalu mengganti tata cara Selalu mengganti inovasi Di tengah perjalanan Maupun di awal perjalanan Ini adalah Kewirausahaan sosial Selanjutnya Anak-anak Saya akan Mengasih contoh Nah ini Disini ada beberapa Kewirausahaan Ada empat tadi Saya gambarkan Ada yang pertama tadi apa Usaha kecil Yang kedua Usaha rintisan Yang ketiga Usaha besar Dan keempat Kewirausahaan sosial Di pojok kiri Saya Ada usaha kecil nih Ada ibu-ibu Yang menjajah kemakanan Dia berinovasi Membaca pasar Apa sih sebenarnya Yang diinginkan oleh konsumen Yang pertama adalah Dia Memandang pasar itu Perlu untuk Adanya konsumsi Dia mengelola sendiri Menciptakan sendiri Itu adalah Usaha kecil Yang kedua Usaha rintisan nih Ada cafe yang kerjasama dengan Bank BCA Bank BCA-nya sebagai Selaku Investor Nah Tujuannya apa? Tujuannya adalah Dia meringankan dirinya sendiri Merintis usahanya sendiri Dengan kolega Dan Kesepakatan Atau Dengan Mitra usaha yang lainnya Yang ketiga Ada usaha besar nih Ini ada Saya contohkan Ini Aser Atau ini Produk elektronik ya Khususnya dengan laptop Dia tidak akan bisa mengubah Tiba-tiba ingin membuat Ingin membuat contohnya Makanan Contohnya Nah usaha besar ini Memang benar-benar dirintis Dari awal Dia ingin Meranah ke elektronik Jadi Dia Sampai akhir pun Dia juga akan ke elektronik Ini usaha besar Yang sudah berjalan di Indonesia Khususnya Yang terakhir adalah Kewirausahaan sosial Dimana Dia membaca situasi Yang pertama Contohnya Kewirausahaan sosial Kita jalan-jalan nih Di Bali Contohnya Nah Dimana Disana itu melihat Konsumen itu sangat Sangat tertarik Dengan kerajinan Nah ini contohnya Maka Seorang kewirausahaan sosial Itu selalu membaca Dan selalu meningkatkan inovasi Bagaimana Kalau kita menjual ini Dan bagaimana Dan seterusnya Itu perbedaan Dari empat Jenis-jenis Kewirausahaan Anak-anakku semuanya Dari sini Materi yang pertama Itu Saya sudah sampaikan Apa itu Wirausaha Dan kewirausahaan Nanti Di kelanjutan hari Saya akan memberikan Contoh soal Dan saya akan memberikan Soal dan tugas Untuk kalian semuanya Sampai sini Saya tidak akan lanjut lagi Karena Pertemuan yang pertama ini Materi dengan pertama satu Yaitu Kewirausahaan dan Wirausaha Sudah saya jelaskan Yang pertama Mulai dari Wirausaha itu apa Yang kedua Kewirausahaan itu apa Tujuannya itu apa Dan sebagainya Nah Terima kasih Lalu Di sini Penutup terima kasih Atas perhatiannya Saya rasa Saya sudah cukup Dengan notari ini Saya yakin Kalian sudah cukup paham Sehingga Jika saya mengajukan Pertanyaan lagi Apakah ada pertanyaan Kalian akan diam saja Karena kalian sudah paham Nah ini Jangan lupa untuk Menjaga kesehatan Ya anak-anak Sampai jumpa di materi selanjutnya Yang kedua Nanti saya akan Membawakan materi yang kedua Tentang pelungusaha Jadi setelah kalian tahu Wirausaha itu apa Kalian juga akan Harus bisa Membaca peluang itu Bagaimana Peluang usaha itu Seperti apa Yang bagus dan baik Dijalankan Terima kasih Saya Ibu Eni Novyani Kita baca Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Yerobillah Alamin Terima kasih Materi yang singkat ini Semoga Dapat bermanfaat Semoga dapat Anak-anakku terima semuanya Sampai jumpa Di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh